Pemirsa pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus berupaya untuk menggali dan menelusuri jejak sejarah yang berbentuk naskah kuno ataupun arsip kuno. Usai berhasil mengalih mediakan naskah kuno yang berjudul Raden Syahid, pemerintah Kabupaten Demak masih berupaya untuk mengalih bahasakan menjadi bahasa Indonesia, guna kemudian diterbitkan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak yakni Agung Hadianto dalam kegiatan sosialisasi peningkatan peran masyarakat terhadap naskah kuno. Dengan menggadeng beberapa lapisan masyarakat, pemerintah Kabupaten Demak terus berupaya untuk mencari keberadaan naskah dan arsip kuno yang terkait dengan sejarah demak. Menurut Agung, dengan memasifkan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan peran serta dari masyarakat untuk mencari jejak sejarah berdirinya Kabupaten Demak serta penyebaran agama Islam di Tanah Jawa. Saat ini, dinperpusar Kabupaten Demak masih melakukan alih bahasa naskah kuno yang berjudul Raden Syahid serta Sultan Prawoto yang merupakan Raja Keempat Demak. Dari informasi-informasi, kami saring, kemudian kami telusuri keberadaan naskah-naskah yang ada di tempat lain. Contoh beberapa waktu yang lalu kami menelusuri naskah hingga ke daerah Kebumen. Alhamdulillah, kemudiannya berkenan untuk kami scan sehingga kami sudah bisa mendapatkan soft file-nya. Memang buku yang dikukumkan itu isinya warna-warni ya, macam-macam. Tapi salah satu beberapa halaman memang berkisah tentang Sunan Prawoto. Sementara itu, Wakil Bupati Demak yakni Ali Mahsun mengatakan, dengan terkumpulnya bukti-bukti sejarah, Kabupaten Demak diharapkan dapat menjadi pusat kajian Islam. Pasalnya Demak yang dikenal dengan Kota Wali juga dipercaya sebagai pusat atau awal mula berdirinya kerajaan di Tanah Jawa. Serta, pertama kalinya penyebaran Islam dimulai di Tanah Jawa. Apalagi kerajaan Islam di Jawa ini kan Demak yang pertama. Ini kalau boleh saya sampaikan bahwa di daerah lain itu orang meluk agama Islam, utang karung Demak kira-kira sepuluh. Andai kata Demak ini benar-benar bisa menjadi sebuah kajian, dan saya pikir sudah selayaknya. Oh, pantas karena dulu memang Islam dari Demak kira-kira sepuluh. Sebuah kira-kira sepuluh. Sebuah kira-kira sepuluh. Tapi ini tentunya kan tidak sedikit biayanya dan itu beranian dan setelah. Hingga saat ini pemerintah daerah Kabupaten Demak melalui din perpusar masih mengumpulkan dan menyaring informasi, yakni terkait naskah dan arsip kuno yang disinyalir masih ada di luar daerah. Pemerintah Kabupaten juga berharap masyarakat dapat melaporkan jika memiliki bukti sejarah yang terkait dengan Kabupaten Demak.